Eh, Tasik Bandung, aduh Ya, sebetulnya luar biasa ya kemarin pertemuan di ini, di Bandung Dan dari Tasik juga Alhamdulillah bisa datang Aku tuh ngelihat juga, bahkan ada yang naik pesawat ya ke Bandung Jadi Atomian tuh bener-bener semangat gitu ya Dengan One Day Seminar yang offline pertama kali di Bandung ya Jadi semangat itu luar biasa, kita ngerasain atmosfernya ya Kan aku juga ya sama Cianita jadi kebetulan ditunjuk sama Atomi untuk jadi pembicara gitu ya Dan itu antusiasme dari awal sampai akhir tuh wah keren banget gitu ya Jadi atmosfernya, semangatnya dapet banget gitu Jadi luar biasa One Day Seminar kemarin Dan ini kan aku juga pertama kali ya Hadir di One Day Seminar atau acara Atomi Jadi dulu mau datang, mau ikut, pas ada acara Jadi gak bisa, keburu pandemi Dan ini baru pertama gitu Dan excited banget Tiga tahun loh ketemu dok Asep pertama Ya karena kita mulainya kalau mungkin aku sama dok Asep tuh mulainya dari online dulu ya kita ya Cian Bukan dari offline gitu Jadi ada story lah Halo Pak Kris Ya Ada Ibu Sarma Uri, si Rait, halo Ada Ibu Susan, halo, halo, halo Iya Jadi kemarin itu hari pertama aku bertemu dengan dokter Asep Setelah dua tahun setengah ya dok, tiga tahun ya Dua tahunan Aduh, benar-benar luar biasa dan itu lagi dia Kan dokter Asep tuh bawa ini ya Bawa ibu-ibu Nah, baru tau loh Oh ini T.L.I.S Yang ini tuh, yang ini Lucu banget lah Jadi semua-semua orang-orang di Zoom itu ya Tiba-tiba menjelma menjadi orang Nyata Nyata Bukan bentuk kartu Iya sih Bukan bentuk Zoom Itu amazing sih Aku sih seneng ya ketemu dengan banyak orang baru gitu Cuman memang akhirnya Karena saya juga buru-buru gitu ya Waktunya tuh kayak Nggak cukup gitu Ini Aku pengen nyapa ini Dan itu Ah, udah dari jauh cuman Akhirnya cuman bisa foto Cepet gitu ya Terus secepat kilat Aduh, kita juga fotonya kurang loh C Yang mau berapa busy Benarnya kalau Kalau one day seminar sama sukses akademi ya Itu tuh kita Habis kuheboh loh Waktunya tuh benar-benar habis sama heboh Heboh sendiri Fotonya jarang Nggak tau kenapa Nah, gitu Dan kebetulan kalau jadi pembicara gitu ya Cia Kayaknya waktunya Berdetak Begitu cempat gitu ya Kalau jadi pembicara Benar-benar Karena kan harus cobain Dan udah disuruh duduk depan gitu ya Jadi Nggak menikmati sesi foto-foto pokoknya Terus Kalau dia tuh kasian Ditaruhnya di meja panjang gitu Terus Pertama Vivi duduk kesini Terus Julia Terus Dr. Asep Udah gitu mereka bergiliran Mendekati Mike Jadi kalau ya Udah duduk kesini Jadi Makin lama makin Makin pucat Ya Jujur ya Jadi Ya Apa Kita biasa online Kayak gini tuh Lebih 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 enak Kayak ngobrol aja gitu ya Kalau Siaran online kayak gini Nah kalau pas Offline tuh kan Kita ketemu langsung orang Banyak gitu ya Dan itu kemarin tuh Cool banget 400 orang lebih Kayaknya gitu ya Dan Disitu depan kita tuh kan Yang Seron Roos Master Direktur Akhemi Indonesia juga dateng Gitu kan Jadi Tensionnya tuh beda gitu Daripada Kalau kayak gini kan Kayak ngobrol aja gitu ya Audiensnya Tidak kelihatan Tapi pas ODS kemarin tuh Jebren gitu ya Bayangin Kita udah Dua tahun lebih Gak pernah ngomong Depan orang banyak Terus tiba-tiba Kemarin tuh Di panggung Terus 400 orang Kayak gitu Gitu ya Sebetulnya Pas Ditelepon sama Atomite Udah mikir-mikir juga ya Gitu ya Aduh Bisa apa enggak Gitu kan Terus Cuma Kalau udah ditelepon Atomite Apa ya Kita tuh Di satu sisi Dapat kepercayaan Gitu kan Di satu sisi Juga Apa ya Tadinya mau Datang happy-happy aja lah Gitu ya Boto-boto Terus apa Gitu ya Ternyata Kita harus jadi Pembicara Terus Harus persiapan juga Terus Jam 3 sore loh Datangnya Jam 3 itu udah harus Stand by Disana Gitu GR Gitu kan Jadi Atomi juga Sangat profesional ya Jadi Menjadi akan Latihan juga ya Meskipun Latihannya Langsung haria Gitu ya Langsung haria Beberapa jam Sebelum acara Gitu Dan Ya Kalau misalnya Ditelepon sama Atomi Kita juga Istilahnya tuh Dapat kepercayaan Dan Gak bisa berkutik ya Atomi tuh Udah baik banget Sama kita gitu Masa Begitu Atomi Misalnya Minta Istilahnya tuh Kita untuk Jadi pembicara Atau apa Masa kita Gak Gitu Ya gak bisa juga Gitu ya Atomi udah Ngasih segalanya lah Buat kita gitu ya Nah kita harus punya Partisipasi Feedback yang bagus juga sih Buat Atomi Gitu Luar biasa Pokoknya Cuman Sekarang Benernya Luar biasa Rubah sih Kat Maksudnya tuh Cara kerjanya ya Kalau dilihat sih Sekarang jauh lebih Profesional sih Atomi Indonesia Waktu dulu mah Waktu dulu sih Pertama Waktu dulu Gradiresiknya itu Mulur Waktunya Jadi kita tuh Datang bengong-bengong dulu Gitu Kalau sekarang kan udah ada Waktu-waktunya ya Tepat gitu Terus waktu dulu Itu Gak di briefing dulu Bahwa apa Jadi waktu dulu tuh Aku datang Di otak ya Bebek krim Dibilangnya Bebek krim Healthy glow base Sama Lip glow Waktu datang Teng ke acara Ibu Rachel Ya Tau ini Ketika apa Itu Hair essential oil Hair bal sampo Sama conditioner Digantinya langsung Hari itu juga Terus Tau Ya udah pake Udah Bagus Bagus Ya udah Ini ya PPT-nya Silahkan Jadi langsung Di depan Langsung Patogra Direksik Ya Soalnya Harus langsung Langsung bisa Gitu Ya Gitu dulu Versi ini ya Ternyata Maksudnya kita juga Sama-sama belajar ya Kan Atomi juga Include baru ya Kalau di Indonesia Belum Staffnya juga kan Belum tertata Kayak yang mungkin Dimauin Gaya kerjanya Korea Kan pasti beda ya Sama Indonesia Mungkin sekarang Dia udah lebih bisa Ngikut ritem itu ya Cik ya Jadi lebih Tep-tep-tep-tep Gitu Lebih cepat Ya Kemarin On-time banget Cik Jadi istilahnya itu Mulai juga On-time Gitu ya Terus Selesai acaranya Juga on-time Terus Persesinya juga On-time Itu juga Luar biasa Banget Terus apa ya Ininya juga ya dok Makanan Maaf Makanan buat para pembicara Maksudnya Sudah tersedia rapi Jadi kayak Benernya Jadi sekalian Buat teman-teman Ini yang belum jadi speaker Kalau di ODS itu Sebenarnya menyenangkan sekali Karena Kita itu langsung Ada Dikasih makan juga ya Jadi gak diresik Terus udah itu Nanti kita dinner Nah waktu dinner itu Itu kita bisa ketemu Semua leader Dari star Sampai SRM Sampai segala Karena kita makannya bareng Nah disitulah Saatnya kita foto-foto ya Kalau yang jadi speaker itu Makanya sayang Kalau gak jadi speaker tuh Nah Dokter Asep juga Sok silahkan Kenapa Pertama mau jadi speaker Nggak maksudnya dari Dulu gitu Dulu kok mau sih Kalau waktu dimintain Pertama kali itu loh Pak Dok Gimana caranya Iya Pertama sih Karena kita juga Punya kesempatan Untuk lebih belajar ya Jadi istilahnya tuh Kalau misalnya Seperti ini kan Istilahnya tuh Kita memang belajar Tapi Untuk menyampaikan sesuatu Di acara yang lebih resmi Itu Belajarnya tuh lain gitu Dan dengan belajar itu Kita dapat fakta-fakta yang lain Istilahnya tuh kan Semalam itu aku bawain Ginseng gitu kan Dan istilahnya tuh Kalau misalnya Misalnya ngobrolin ginseng Kita tuh di Powerpoint sebetulnya Ada gitu ya Tapi Bagaimana kita tuh Bisa Menyampaikan Sesuatu itu Supaya bisa lebih Dimengerti Kemudian Kita harus tahu Fakta-fakta terbaru Dari apa yang harus Kita sampaikan Jadi Nambah Pengetahuan Buat Diri kita sendiri juga Terus kemudian Lebih bisa Men-share Terus kemudian Kita bisa Memaknai Apa yang ada Di powerpoint Gitu ya Jadi Yang istilahnya tuh kan Di channel Atomi tuh Udah ada powerpoint Gitu ya Tapi kalau misalnya Kita baca selintas Itu Kita belum tentu Bisa memahami Apa gitu ya Maksudnya Si Di powerpoint itu Kemarin aku Kesempatan Untuk Misalnya ginseng ya Istilahnya tuh Dia ada Nomor patent Nomor patent kan Oh Kalau baca doang kan Oh iya Ada nomor patentnya Si ginseng gitu ya Terus Kenapa sih Kok harus ada Nomor patent Si ginseng gitu ya Pembuatannya aja Dibikin patent Terus Aku baca-baca Juga Istilahnya tuh Dengan patentnya Yang si Atomi punya Itu membuat Si ginseng itu Bisa Jauh lebih murah Daripada Proses pembuatan Grenule yang biasa Jadi kalau Istilahnya tuh Bikin grenule yang biasa Itu malah Harus 9 step Yang Atomi tuh Bisa 3 step Jadi Istilahnya tuh Bisa lebih murah Si ginsengnya Kemudian Kalau misalnya Serbuknya Kayak puyar Kayak gitu kan Aku semalam tuh Ngobrolin tentang Sagon ya Jadi semua juga Ngerti mungkin ya Sagon Kalau di Indonesia Apalagi orang Sunda Kan kalau Dimasukin itu Kayak umur tertentu Hanya umur tertentu Tersedak Nah terus kalau si ginseng Itu kan Dimasukin ke mulut kita Itu gak bikin Tersedak Dia bikin lungat Aku tuh Jadi tambah Amazing gitu ya Jadi dengan Pembicara Kita belajar Terus Kita bisa memaknai Apa yang kita Baca Supaya orang lain Juga lebih Lebih Mengerti Gitu ya Jadi dengan Dari satu sisi aja Misalnya kemarin Kebetulan kan Banyaknya lebih Ke produk ya Jadi kita bisa Mengalami produk Terus Bisa belajar lebih Terus fakta-faktanya Terus kita lebih Banyak baca juga Nama pengetahuan Kita juga Untuk di-share Sebetulnya kemarin Juga Di MFDS ya Badan Badan Pemunyak Korea Itu tentang ginseng Ternyata si ginseng Itu bisa buat Osteoporosis juga Jadi Keren lah Gitu Jadi dengan Jadi pembicara tuh Kita berkesempatan Untuk lebih baca Terus Dapat fakta-fakta baru Tentang Produknya Gitu ya Terus Ya memang sih Istilahnya tuh Dengan kita Gak jadi pembicara Pastilah datang Kita bisa Lebih happy Gitu kan For one Terus bulan Sampai gitu ya Tapi dengan Pembicara tuh Jadi pembicara tuh Memang tension kita juga Naik Kemudian Ya Apa ya Kemampuan Di samping pengetahuan Kita harus nambah Terus Skill kita juga Istilahnya tuh Lebih Apa ya Lebih terasa juga ya Jadi Proses learningnya Itu sih Yang memang harus Dinikmati Gitu ya Proses deg-degarnya juga Ya gitu Harus dinikmati juga sih Gitu Itu lagi jantung Pak Dok Biar tetap sehat Kalau Cianita sih Udah Kayaknya udah Profesional banget Udah Apa Biasa banget Jadi udah Mengalir aja Gitu Di panggung Kayak aku kemarin lihat Si Julia Si Anika tuh Bagus Bukan Top Nggak juga sih Nah Kayak Nah itu Makanya saya juga Nah hari ini ya Hari ini kan membahas Kenapa kita perlu Jadi speaker juga Nah gini Kan ini tuh Atomi itu Sebenernya business sharing ya Teman-teman Jadi kan kita tuh Ngesharing apa Ngesharing produk Ngesharing Kebaikannya produk Kebaikannya perusahaan Nah sebagainya Nah Untuk sharing Kita itu perlu Percaya diri Jadi kita Nggak mungkin Bisa ngomongnya Ya contohnya Hemohim ya Kita bisa ngomongin gini Ini untuk menambah Daya tahan tubuh Kamu cobain deh Kalau kamu mau Boleh Kalau enggak Nggak apa-apa Nah itu Kayaknya orang Nggak akan mau Juga gitu Nah itu tuh Perlu tingkat Percaya diri yang tinggi Nah percaya diri yang tinggi Itu akan sangat Didapatkan Kalau sudah jadi speaker deh Percaya aja Karena mau nggak mau Harus percaya diri Nah terus Terlalu Next level C Ya tau ya Nanti Tapi itu next level dulu ya Nanti yang dasar Kita mulai Dari bawah Oke Nah tapi Memang-memang kembali lagi Ini online sama offline ya Jadi bedanya Kalau online Emang bener kata Dr. Asep Jadi kalau online itu Menyenangkan banget loh Kalau dipikir Karena kalau online ya Orang nonton 25 Ya kita sih Oh 25 Tapi serasa 3 Gitu Serasanya 3 Cuman disini Halo gitu Nah itu Cuman kalau misalnya di Itu ya Di offline tuh ya dok Ada yang mukanya Kita Kita ngomong apapun Serem banget Terus udah gitu Ada juga yang kita Kita ngebodor gitu ya Kita te Bergurau Terus dianya te Semua ketawa dianya Serem banget Nah itu Benernya Memang melatih kita tuh Untuk konsentrasi juga dok Sebenernya fokus ya Fokus pada hal yang baik Kalau saya kemarin Saya ngeliat siapa ya Saya ngeliat Dr. Asep Sama Ibu Ami Disini kan Duduknya Nah Oke dua-duanya Terus kalau yang sebelah sana Saya ngeliat Kojonika Sidi Sama Ibu Lusi Karena Ibu Lusi kan keketawaan Gitu kan Liatlah yang positif Jadi kalau Dikaya gitu Siapa kan itu Sebenernya Seperti ada yang menjerit-jerit Oh kata dokter Asep Ternyata anakku Ternyata benar-benar Ya Nah Itu kan next level sih ya Itu Jadi lihat yang Ya Itu next level Cuman kalau Aku pendana ya Sebenernya Buat aku sih Karena aku kan Biasanya aktif Di kegiatan-kegiatan aja ya Tapi bukan yang Sebagai peserta Biasanya aku selalu Dipanisi ini dan itu Gitu ya Jadi kalau Buat aku sendiri Perdana itu Ikut yang namanya Offline itu Contoh Contoh yang Kayak dulu aja ya Kayak ODS Terus Success Itu tuh Juga Buat aku tuh Udah step Gitu ya Karena kenapa Itu dunia yang asing Sama sekali Terus aku tuh dateng tuh Kayak Masuk sendiri gitu loh Karena waktu itu kan Bu Yeni juga kan Dia waktu awal Masih ngebentuk ya Dia kan bagian tim Sibuknya Jadi aku kalau dateng tuh Pertama kali ya Duduk Cingguk Cingguk Kiri kanan Gak ada yang kenal Gak ada yang kenal Dia ajakin Tumat aku Gak ada yang mau Gitu ya Yaudah deh Tapi Kenapanya waktu itu Aku Gak ada Gak Aku Gak 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 Waktu awal juga Begitu tuh Cingguk kiri Cingguk kanan Gak ada yang kenal nih Satupun gitu ya Aku ketemu sama Cianita itu After kayaknya Satu tahun kali ya Satu tahun Abis di Atomi ya Kayaknya Itu tuh baru mulai itu Jalannya Mainnya Belum main Tapi baru tau gitu ya Baru tau Terus Akhirnya Itu ya Kalau Bisa sih Kita cari temen Gitu loh Kalau aku pribadi ya Karena aku mulanya Dari nol Bener-bener Orang yang di luar Itu gitu ya Nah tadi Mungkin yang Bu Iryani Kali ya Bu Iryani Gomi Jiri mana Gitu ya Karena ODS Kalau ODS mah free Ya Cuman kalau SA Karena misalnya Kalau kita dari Bandung nih Bandung ke Jakarta Itu karena acaranya Kalau dulu sih Dua hari ya Dua hari satu malam Itu kita bayar nih Tapi bayarnya untuk nindap Jadi Cukup masuk akar Kala ya Biayanya itu juga Berapa sih Cik Aku lupa Sekitar Biayanya Sepertiganya Harga kamarnya Pada waktu itu Jadi waktu dulu itu Kita dikasih Kamarnya itu kan Bintang 5 Atau bintang 4 Ya Nah satu kamar itu Bisa dua leader Dan kamarnya itu Sekitar Sejuta lima ratus Sampai dua juta Waktu dulu dikasihnya Tapi kita bayarnya Cuman Gak sampai lima Sih Gak sampai lima ratusan deh Kalau ngertanya Waktu dulu tuh Cuma Tiga setengah sih Ya Nah Sekitar Kalau itu Kalau sukses akademi Cuman Waktu dulu Itu Itu Dulu tuh Sukses akademi aja Kuotanya udah terbatas ya Apalagi sekarang Sekarang ODS aja Udah ada kuota Tapi ya Jadi Kalau memang Binta Di kota terdekat Ada ODS Dateng aja Dan bawa Bawa Mungkin temen-temennya ya Kalau kayak saya ya Bukan tipe yang Pede gitu ya Carilah temen Kalau gak ada temen juga Gak apa-apa sih Kayak saya dulu ya Memberanikan diri Dateng Pertama kali ke Bandung juga ya ODS Bandung tuh dateng Jadi ya Itu juga Belum kenal siapa-siapa Semua orang yang aku kenal Itu Sibuk gitu ya Di tono Di atomi Itu sibuk gitu Jadi aku jangan gini Aduh ini Gak enak ya Gak kenal siapa-siapa Tapi lempeng aja duduk gitu ya Begitu dikasih cap Dikasih nomor Duduk aja gitu ya Minimal Mulai dari diri sendiri sih Kalau aku ya Jadi Dan itu yang bikin juga Memang sih Kalau Aku berkali-kali ya Kalau cerita Untuk dapet leader itu Kalau buat saya Agak susah gitu ya Tapi Ada juga akhirnya ya After Berapa tahun Cik Dua tahun gitu ya Dua tahun lah Kurang lebih Jadi Memang itu Suatu proses yang panjang Cuman untuk orang-orang yang Tidak terlalu pede Tidak terlalu berani Dicoba aja Gitu ya Itu tuh Maju dulu Kitanya maju dulu Nah itu tadi kan yang Next levelnya Mungkin After Majin nih Ikut seminar Mungkin coba-coba nih Kalau yang Online sama offline Versi mereka Mereka tuh udah bilang tuh Kayaknya enakan online ya Nah Mulai itu Di acaranya Atomi kan suka banyak tuh Rekaman-rekaman Cobain Itu juga effort loh Nah Dimulainya dari apa Coba Dimulainya dari Berpartisipasi saat Zoom Jadi kalau Zoom Ada yang nanya Hayo Ada yang mau testimoni Jangan langsung Tiba-tiba Pademin kamera Kabur Jangan Hayo Ya Testimoni lah Gitu karena Walaupun niat Testimoni tuh Gak harus bagus Karena yang nonton Toh berapa sih Memang ada orang Begitu kita selesai Testimoni Terus langsung telepon kita Kamu jelek banget deh Di testimoni Gak akan ada Itu semua tuh Di dalam sini Jadi Lakukan dulu Gitu Nyalain dulu Kalau gak bilang gini Maaf ya Saya gemeteran Boleh suara aja Gak usah pake muka Itu juga boleh Gak apa-apa Kalau di Zoom Start dari manapun gitu ya Kita pokoknya langsung Start maju Itu sih Satu lagi yang susah sih Kalau buat aku yang masih Mengajak member-member Untuk ikut Kayak Zoom aja ya Zoom itu kan sebenarnya Lingkupnya lebih kecil ya Dari ODS gitu Dari ODS Dari online seminar Itu kan lebih Wow ya Lebih banyak Nah kalau Yang kecil-kecil aja Kalau bisa itu Itu dulu ya Baru naik 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 Sampai akhirnya Di pembicara gitu ya Nah Pak Dok Gimana tuh Ya itu Bagus ya Jadi misalnya Di Zoom Itu mulai berpartisipasi aktif Kemudian Ya kayak Cianita tuh kan sering banget IG Live FD Live Gitu ya Terus Coba deh bikin Video juga Gitu kan Alpom itu Istilahnya tuh Memberikan wadah Untuk online dulu Kirim video Misalnya Testimun produk Gitu ya Masalah dimuat Atau enggak Yang penting Teman-teman Berproses gitu ya Udah berproses Karena Istilahnya tuh Untuk menghasilkan Video yang bagus Pun gitu ya Dengan Apa Durasi lima menit pun Itu aku yakin ya Durasinya enggak lima menit Gitu Tapi Tapi kan kita bisa Koreksi gitu ya Dengan Dengan melihat Hasil video kita Oh kurangnya disini Kita bisa Koreksi diri-diri Gitu kan Terus Bagusnya seperti apa Gitu kan Meskipun Prosesnya bisa Empat jam Tujuh jam Untuk menghasilkan video Lima menit Gitu ya Tapi disitu Dengan proses belajar Yang luar biasa Gitu ya Jadi Akan sangat banyak Yang bisa dipelajari Begitu Jadi teman-teman Bisa berprosesnya Gitu ya Jadi dari Mulai zoom Kemudian IG live Kemudian Coba deh Ngirim video Gitu ya Mulai dari Produk yang sederhana Yang istilahnya tuh Memang udah teman-teman Kuasai Gitu ya Yang dikuasai dulu Kalau Kalau Pembicara di Atomi kan Kadang ditembak juga ya Dia istilahnya tuh Mau bawain apa Oh Betul Baca lagi Gitu kan Mumpung Belum ditunjuk Mendingan Istilahnya tuh Dari zona nyaman Teman-teman Sendiri Gitu ya Saya nyamannya Di produk Skincare Misalnya tuh Oh saya tenangnya Di tupleman Jadi berangkat Yang dari zona nyaman Nanti Berangkat bertahap lagi Gitu Sama gak usah Banding-banding Teman-teman Kadang-kadang tuh kan Gini ya Saya tuh banyak Dapat pertanyaan Gini Cik gimana caranya Supaya saya bisa Kayak Cianita Live Facebook Gak usah kayak saya Sebenernya gitu Dan Kayak misalnya Gak usah juga Kayak Catherine Gak usah juga Kayak Dr. Asep Karena kita tuh kan Masing-masing beda ya Jadi Terus Kalau misalnya Kenapa saya live Facebook Itu bisa Kayak live Facebook Kalau gak kayak Catherine Kayak Dr. Asep ya Kita bisa ngomong terus nih Kayak gini Tanpa Nah itu kenapa Karena kita sudah Satu tahun setengah Ya kan Setiap Setiap minggu Terus udah gitu Belum lagi kita sih Sering itu ya Ditembak Zoom juga Nah segala Itu-itu Kenapa Dan saya gak pernah ya Dengar dari Catherine Dari Dr. Asep juga Cik saya nolak Ah kemarin Gak ada loh Bahkan kalau panggilan Dari grup lain pun ya Gitu Pasti kita mau Kenapa Karena itu adalah Kesempatan belajar Kesempatan Kita ngomong Walaupun salah ngomong ya Di grup lain gitu Ya Oh sorry Misalnya ada yang Ada yang koreksi gitu ya Kayak gini salah Ya saya aja sorry Ya maaf ya Sudah sama-sama belajar Di antara kita Tidak ada satupun Yang sudah ada Sertifikat gitu ya Jago gitu Dalam Dalam ngomong speaker Kan udah juga Jadi Lakukan dulu Memang ini tuh Kadang-kadang Kita ngomong Lakukan dulu Lakukan dulu Karena kita tuh Cuma bisa ngomong Lakukan dulu Yang bisa ngambil Langkahnya kan Teman-teman disini ya Yang nonton gitu Nah lanjut lagi Sekarang Kalau Kat-Kat Nah Kat-Kat itu kan Sebenernya gini ya Jadi Waktu dulu Kalau Dokter Asep tuh Dia sama seperti saya Dia itu adalah orang yang Kalau udah dibanjur Segayung air Dia mandi langsung Kayak saya lah Tipenya Gitu ya Nah cuma Kalau Kat-Kat Itu agak-agak Harus Ayo Kat Ayo Kat Nah sampai akhirnya Mau diajak Live IG Kenapa sih Pengen tau Satu tahun yang lalu Kenapa Kalau aku ya Lebih karena Awalnya itu kan Karena aku punya Kesibukan sendiri Gitu kan Di luar kerja Nah kan aku ada Part lain-lain tuh Menyanyi ya Kayak sekarang Nah Waktu itu tuh Kayak Pas mulai pandemi ya Itu bener-bener Setak gitu Terus aku jadi mulai Aduh aku biasanya Ini ngapa-ngapain Ini kenapa ya Gak ada apa-apa Kayaknya ada sesuatu Yang kurang gitu Karena hariku tuh Terlalu biasa Full gitu ya Nah Jadi aku juga Oke Terus udah gitu Ini juga aku Udah harus mulai pikirin Karena Terserah waktu Awal-awal kita Mulai mendapatkan Bonus dari Atomi Berarti kan kita juga Tanggung jawab ya Ke arah sana gitu Dan aku mikirnya Oh ini buat pensiun aku Nah waktu itu Aku cuman gini Waduh Ini kapan lagi Ketemu orangnya Kalau udah Online kayak begini Keluar agak neri Terus udah gitu Kayaknya memang Sudah mulai harus Menampilkan diri Gitu ya Tendak putih gitu Nge-branding Ya itu tuh PR lagi gitu Karena Saya juga bukan orang yang Terlalu seneng Beda ya Mungkin kalau Lihat si Anita Oh foto dengan produk ini Pasang Dimana-mana Itu ada gitu ya Saya bukan orang yang Gitu-gitu banget juga gitu Jadi Aduh Kalau kayak gitu Kayaknya aku gak terlalu pede gitu ya Terus Di Ajak FB live Udah lama ya Cik Kalau gak salah Terus udah gak bisa-bisa Akhirnya Pas mulai pandemi Itu benar-benar ya Akhirnya baru Ayo Kat Kita coba Baiklah Aku harus mengambil Apakah nyaman gitu ya Keputusan itu untuk live gitu ya Apakah nyaman dengan itu Enggak juga Sebenarnya Awal-awal tuh Benar-benar stress Kenapa ya Di sekolah juga Di sekolah kan juga Oh ini harus nge-live Gini-gini Oke Oh disini Ya juga harus nge-live gitu Karena Ternyata memang Via online seperti ini Lebih enak juga gitu Maksudnya Kita cuma bisa buka handphone Langsung live Selama ada Sinyal Kuota Itu memadai Kita bisa live gitu kan Jadi Ini enak juga ya Mulai nyaman gitu Akhirnya terus Karena ketemu modelnya Janita Sama Leader kita tuh Bu Yeni gitu ya Mau Ayo disini Live gitu ya Ya memang kebetulan Kita juga sama-sama Ada kegiatan yang lain Di pagi hari Jadi waktunya ya Kita coba maksimalkan Di malam Karena ya itu tadi Part dari Aku juga Apa ya Ngerasa Loh Ini sudah mulai menghasilkan nih Bisa Untuk jangka panjang gitu kan Nah caranya gimana Kalau lagi pandemi Gak bisa kemana-mana nih Jadi mau gak mau Ya kita harus Reach out dengan cara yang lain gitu kan Dan mungkin paling mudah ya Branding itu tadi Cik gitu Tapi aku Aku cuman gini Arahnya ada gitu ya Tapi Untuk kesitu tuh Saya juga bukan orang yang rajin banget gitu ya Jadi ada Cianita Ada Cianita Itu mah Dua-duanya Ayo Kat Ayo Kat Ya ayo gitu kan Akhirnya Maju Sedikit-sedikit Awalnya juga kita Kayak Hampir awal-awal pandemi Kayaknya Hampir tiap hari itu Kita ada live Dengan berbagai topik Yang berbeda-beda Itu Jangan dikira Aku gak stress ya Aku bukan orang yang Selalu ngomong juga Gitu kan Tapi terus udah gitu Harus jadi Ayo bahas produk ini Kamu harus tau Kat Kalau sama Bu Yeni Kita selalu begitu Nih Terus dikasih Referensi Baca-baca-baca Itu juga Akhirnya kan Karena Aku juga seneng gitu ya Ngulik gitu Bareng Cianita Ketemu nih Sama Dok Asep Wah Langsung komplit dah ini Semuanya gitu kan Semuanya ada Ada yang tentang kesehatan Ada yang kecantikan Terus nanti Bisa lagi diskusi yang lain lagi ya Tentang bisnis Tentang Ya kita kan semua Ada di level yang sama gitu ya Kita sedang merintis Bisnis yang kita punya nih Untuk masa depan gitu kan Jadi Ketemu yang seide Sevisi Itu menyenangkan Nah itu juga part yang mungkin Temen-temen juga harus cari gitu ya Ketika belum ada Klip Apa TikToknya mungkin ya Nah kalau kayak kita kan Sebenernya juga Sister lain semua ya Jadi sebelah-sebelah-sebelah gitu Tapi ketika ketemu yang menyenangkan Dan bisa maju bareng Why not gitu Jadi Tetap aja Selangkah Demi selangkah Emang sih kayaknya Kalau kayak sekarang sih Terus terang Karena aku mulai lagi nyanyi Ini agak tersep-sep sih Ci Tersep-sep banget gitu ya Balancing time-nya tuh juga udah Boleh di cek deh Aku tuh udah kayak Kayak Mau Mau rontok gitu Namuannya Tapi ya itu kan Ya karena ada part tanggung jawab disitu Mau gak mau Gitu Jadi Dan itu kita harus lawan Kalau aku sih sendiri Ada ya Kayak lawan males Ngelawan Terlalu banyak alasan Itu tuh aku Paling Itu Paling PR sih Sebenernya itu ya Karena ketika udah ada Aktifitas yang lain Aduh ini kayaknya Capek banget deh Tapi boleh cek deh Ke Cianita Moga-moga sih selama ini Saya gak pernah ngelalaiin gitu ya Untuk atomi Ada terus waktunya Gitu Tapi Jadi buat yang gak tahu Cat-cat itu guru juga ya Jadi kalau buat teman-teman yang bilang Tidak ada waktu Sebenernya gak mungkin Gak ada waktu juga gitu Karena Dokter Asep itu Juga dokter Kalau cat-cat kan juga Dia ini ya Dia guru gitu Dan dia tuh gurunya tuh Bener-bener yang guru Bukan yang guru Cuman satu jam ya Kalau yang sekarang Jadi Mereka saja bisa gitu Kenapa Karena tidak membuat alasan Jadi Kalau teman-teman yang Kalau saya sih Mikinnya gini ya Kalau kita bisa bikin alasan Kayak misalnya Kenapa kamu hari ini gak sum Oh ci saya tuh ya hari ini Anak saya sakit Nah besoknya Kenapa kamu gak sum Aduh saya tuh ya harus ngambil ini Nah Kalau Terlalu banyak bikin alasan Sebenernya anda itu Kasiannya itu apa Kasiannya itu anda tidak maju Yang nanyanya sih Sebenernya dia udah maju loh Jadi Saya tuh selalu bilang Kalau ke Ini ya member saya Saya tuh selalu bilang gini Kalau kamu Saya tanya Kenapa kamu tidak datang ke Zoom Itu tuh kalau kamu ngasih Alasan ABCDEFG ke saya Itu siapa yang rugi Apa saya Karena Maksudnya gini Kamu itu hanya salah satu Dari sekian leader saya gitu Sayanya masih datang ke Zoom Sayanya masih datang ke ODS Saya masih datang ke SA Kamu yang sibuk membuat alasan Untuk saya Jadi siapa yang rugi Saya gak rugi Gitu Saya cuma nanya Kenapa kamu gak datang Gitu loh Jadi Buat teman-teman disini tuh Hidup itu pilihan ya Mau dijalankan Atau Nah kalau Kalau saya tipenya yang model begini Kalau dokter beda lagi Kalau saya tipenya gini Terlalu Itu pilihan Mau dijalankan Mau dilakukan Atau cuma mau Dilihat saja Wah Leader gue speaker Terus gitu leader Leader saya udah diamond Leader saya udah SRM Kamunya Saya sibuk membuat alasan Untuk leader saya Nah itu Jadi harus dipikirkan Itunya juga ya Nah gitu Betul Kata Pak Chris Nah kalau Dokter Asep Tapi Bangga juga loh Ngelihat dokter Asep ya Soalnya gini Ketika Sebelum naik ke atas tanggung Dok-dok Takut ya Gitu kan Terus dia sudah diem Terus dia Dok-dok Apa sih Stres ya dok Itu cuma Sambil maju ke depan Semua inget Padahal Tadinya saya pikir Waduh Udah Udah biru ya dok Sebelum naik Cuma keren Dingin lagi loh Kemarin tuh Bandung kan Dingin Tambah AC Tambah grogi Nah itu bener tuh Terus sama idea teman-teman Ya Meeting terpenting adalah meeting yang tidak kita hadiri Memang bener banget Nah sama idea Saya mau ngebagi dulu ini Kalau sekarang Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih belum jadi speaker nih Dulu itu Saya mau tahu mengapa pengalaman saya pertama jadi speaker Nah kalau Kalau Catherine kan datang ke ODS pertama peserta ya Kalau saya tuh datang pertama kali ke ODS itu sebagai speaker Product introduction Nah gitu Jadi Kesannya gaya banget Padahal Itu jarang ada yang tahu ya Itu saya mengajukan diri loh Jadi waktu dulu itu kita gak dimintain video Kita harus Kita harus tahan malu Kita jualan Jualan kita Nah jadi Saya tuh Ngomong gitu Ke center leader saya waktu itu Ci saya pengen jadi speaker Videonya man Hmm Harus ada video ya Iya Sok bikin Bikin dulu videonya kan Nah udah gitu kirim ke Atomi Indonesia Gak ada sebutan Gak ada Gak ada umungan apa-apa Wah kayaknya gagal Bikin lagi Ci saya mau jadi speaker Kasih Eh tatunya keterimanya Waktu one day seminar Disitu Ci jangan sekarang Maksudnya jadi speakernya kan testimoni Jangan Jangan yang gini gitu Soalnya langsung jadi product introduction Tapi dipikir yaudah Akhirnya maju Datang kan Kau Datang ke one day seminar Gaya udah maksimal Rambut juga udah Rating gitu ya Baju keren banget Naik ke atas Waktu gelah di resik Mulai tuh Ini kok Gue Maksudnya saya tuh harus ngomong Di depan banyak orang gini Mulai Terus udah mulai Udah mulai nanya Para zip Boleh gak saya Itu kan ada podium ya Ada podium di belakang Saya boleh disana Gak boleh Ibu Anita Di depan Nah ya sudah Aku juga sama loh Aku juga ini Aku boleh di podium gak ya Gak boleh Harus di tengah Harus di tengah Terus ngapain itu podium Buat apaan coba ya Aku gak Buat MC Buat MC Buat MC Buat MC sama buat Ibu Putri Mengasih tau itu Center terbaik Nah Jadi Kalau kita Kita itu di depan tuh Di depan Di depan banget Di tengah Terus dulu gitu dikasih Tanda silang X yang besar Arahnya kemana Lima langkah ke kiri Lima langkah ke kanan Sama ke belakang Cuma boleh gitu Nah segitu doang Udah gitu dulu Dulu itu atom Indonesia Sekarang kan gaya ya Dok udah pake kamera Segala macem Udah pake timer Dulu pake apa Pake karton Lima menit lagi Lima menit lagi Terus udah gitu Kalau udah hampir habisnya Hah Nah udah gitu Kita masih ngomong ya Si orang yang gini-gininya Makin lama Makin mengerikan Sampai Sampai lonsot ke bawah Para sipil Udah Udah Saya masih ada Dua PPT lagi Gimana Coba Ya dicepetin ya Nah udah gitu ya Yang dikira Saya itu langsung jago Langsung jago Jago tuh sekarang ya Dokter Asep Beneran Wah tuh pertama kali nih ya Saya itu kan harus bawa Healthy Glow Base Nah saya dikasih itu tuh Si remote Yang sekarang jadi Terkenal banget ya Remote itu Itu remote yang dikasih Atomi Indonesia Buat PPT Itu tuh kalau kita Depan belakangnya sama kan dok ya Kalau keputar juga Nggak kelihatan Karena sama Bentuknya gitu Nah Saya tuh udah naik Udah gaya banget Udah gitu Klik Klik Itunya tuh Si slide-nya tuh Bukannya maju Malah mundur Disitu saya Itu Pertama kali loh Kenapa ya Ini tei mundur Terus saya tuh ngeliat Kenapa ya Para sip disana Gini-gini Gini-gini Oh saya kira Bye-bye Jadi saya udah Lagi Oh saya kira Ya bye-bye-bye Ternyata Dia akhirnya Di tengah-tengah Karena ngeliat saya tuh Udah gini-gini Nggak maju-maju kan Si slide-nya Dia ngedeketin terus bilang Ibu maaf Kebalik dong Kebalik remote-nya Kayak Aduh itu ya Saya satu 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 borum Ketawa dong Pengalaman pertama Jadi gitu Nah udah kayak gitu kan Kaget ya Gementaran Harus bikin Itu Yang percobaan Healthy glow based Sama bebek krim Begitu dikeluarin ya Bebek krimnya Setelah Keluarin Seret Jatuh Udah gitu Udah turun jatuh ya Aku tuh mikir Aduh Jatuhnya cuma sebentar dong Di kaki Jatuhnya sampai bawah Ke lantai bawah Bener loh Itu bener-bener ya Sampai Ngeliat Parazip Parazip juga dah Terus gue Terus Terus langsung Maaf maaf Bisa tolong diambil Soalnya kan masih ada Di sebelahnya Belum Itu bener-bener Malunya ya Malunya udah Aduh udah Pol Tapi apakah saya berhenti Enggak Jadi waktu pas lagi ada ODS ODS itunya Karena kenapa saya gak berhenti Kenapa saya ngajuin diri lagi Karena saya gak mau dikenal sebagai speaker yang menjatuhkan bebek krim Dan healthy glow di panggung gitu kan Kalau gak saya gak mau dikenal sebagai Aduh ini tuh si Anita itu loh Yang kebalik remote-nya Kan malu banget Nah jadi pas lagi kedua Itu saya healthy glow lagi Eh bukan healthy glow Kalau gak salah yang itu ya Yang sampo segala Cuma ada healthy glownya di tengah-tengah Nah itu aku dapat standing ovation Jadi berdiri itu Nah si para penonton kan Karena I sudah yakin Sebelumnya ngomong dulu ke para zip Para zip depannya mana Terus kata dia Yang ini Bu Rachel Jangan digituhin Dikasih itu Dikasih solatip Supaya saya tahu Solatipnya yang saya pencet Nah dia gitu Jadi gak akan ada yang langsung pinter Gak akan ada yang langsung Yang ada itu adalah orang yang mau jalan atau enggak Sebenarnya gitu Habis gelap terbitlah terang Mantap Di atasnya Podium gak boleh Takut lumpet di belakang podium kita Tidak boleh Padahal ya Podium atomi itu keren loh Tulisan atominya pas di perut Jadi kalau yang perutnya gendut Si pede Patris nantinya ditunggu pulang Indonesia Bisa gak sih jadi speaker di Indonesia Tergantung kekuatan Harusnya bisa sih Tergantung kekuatan sponsor Masih talunya Tapi itu ya Meskipun kadang-kadang kesannya Ih kok gitu banget Tapi itu ada pengalaman yang berkesan ya Kalau udah pernah kejadian Ya emang sih Akhirnya mau gak mau kan kita belajar ya Dari situ gitu Dan kayaknya gini ya Kalau kata saya Sama kayak Pak Dok juga ya Ibu Julia juga Gak langsung bagus kok Semuanya juga ya Kecuali Pak Dok Kalau Pak Dok Kemarin itu kalau kata saya Buat orang yang pertama kali Maju panggung Keren dok Walaupun dia Tapi bener Bagus Karena Gak ada Gak ada suara gemeternya Gak ada apa-apanya gitu Dan kalau sekarang itu Speaker itu kan kita sudah di itu ya Sudah diajarin ya Pak Doknya Harus awalnya itu harus ada Awal Tengah Akhir Ayo-ayo bisa Kalau dulu enggak Dulu sih mengalir begitu saja lah Gak jelas Lebih tertata ya Aku belum sih Menyiapkan hati Untuk yang berikutnya Lebih tertata Si Akomi itu Memang Apa ya Perusahaan yang menghargai prinsip Jadi Kita testimoni pun Itu gak boleh Sama sekali Overclaim Mungkin orang yang baru Dari MLM lain Ngelihatnya Kok gak Gak terlalu menarik Mungkin ya Testimoni Atau apanya gitu Karena kita gak Bombastis gitu Beda dengan MLM lain Mungkin akan Bombastis Wah Sembuh Atau apa Ilang gitu ya Gak boleh Kalau di Atom itu Dia bener-bener Perusahaan Memegang prinsip Terus Pegang aturan Gak boleh Sama sekali Istilahnya itu Overclaim Dengan suatu Produk gitu ya Dan Untuk Wadai seminar sendiri kan Memang tidak ditujukan Untuk Recruiting Dan lain sebagainya Memang itu Namanya seminar Itu tuh Untuk Belajar Gitu ya Kalau bisa Memang yang Di bawah itu Adalah Orang-orang Yang istilahnya itu Udah jadi member Kemudian Dia punya Udah mulai Apa Komitmen Keinginan Untuk belajar Nah namanya seminar Itu kan untuk Istilahnya itu Untuk belajar Yang member baru pun Gitu ya Kalau bisa Sama lidernya Udah mulai Dikenalkan dulu Dengan Atomi Gitu ya Nanti jadi pas Di seminar Akan dapat Pengetahuan Lebih Nggak terlalu Kosong lah Pas datang ke seminar Tuh Nggak terlalu Apa ya Colohok Atau Cengok Gitu ya Kalau bahasa Sudahnya Pas awal-awal Banyak Banyak Jadi One day Semina Buat Belajar Lebih Pas Pas awal-awal Pas awal-awal Aku sama Ketna Duduk di One day Seminartya Gini Kalau Iya Terus Sudah gitu Waktu dulu Mengidolakan Para Leader Jadi Kalau waktu Dulu Begitu Ada yang Maju Terus Gini Satu lagi Kenapa Kita Suka SA Kenapa Mau Kan kemarin Yang saya Belum Ceritain SA Kalau teman-teman Mau tahu Saya datang Sendiri Dari Bandung Sukses Akademi Di Jakarta Dan Kat Lagi Nggak bisa Dia bisanya Nanti Agustus Jadi Saya Sendiri Dari Bandung Jam 6 Lebih 10 Pagi Nah Yang saya Tidak tahu Adalah Kereta saya Jauhnya Setengah Banget Jadi Waktu Saya datang Ke Stasiun 545 Dengan Pedenya Jam 6.15 Jam Lebih 10 25 Menit Ternyata Saya harus Lari-lari Sebelum Masuk Kereta Nah Itu Sudah Takut Cuman Ini Kenapa Yang membuat Saya Bangga Ada di Atomi Maksudnya Bangganya Sama Pencapaian Saya Apa Kalau Ditanya Apakah Kamu Bangga Jadi Diamond Ya Diamond Bangga Itu kan Pencapaian Yang Mastership Tapi Pencapaian Yang Tidak Mastership Yang saya Rasakan Adalah Saya Bisa Masuk Ke Kereta Sendiri Maksudnya Buat Saya Yang Tiga Tahun Lalu Tiga Tahun Lalu Saya Orangnya Takutan Jadi Kalau Misalnya Masuk Ke Kereta Sendiri Pergi Sendiri Masuk Ke Stasiun Gambir Sendiri Terus Panggil Grab Sendiri Itu Saya Gak berani Gak berani Sama Sekali Masih Ngeteket Itu pun Sebenarnya Ini Kayak Gaya Tapi Sebenarnya Sehari Sebelum Saya Pergi KSA Saya Telepon Ibu Di Atas Sana Kat Kat Tentulah Ikut Pergil Takut Itu Ada Tapi Itu Pencapaian Yang Harus Itu Mengambil Langkah Awal Jadi Mungkin Buat Teman-teman Langkah Awalnya Itu Kan Di Ini Langkah Awalnya Itu Jadi Speaker Jadi Apa Cuman Diman Orang-orang Itu Jadi Maksudnya Yang Ditakutin Orang-orang Itu Berbeda Jadi Misalnya Router Asep Mungkin Ngerasanya Ah Cuman Masuk Ke Stasiun Pergi Ke Kereta Ke Kota Layan Itu Apa Takutnya Buat Saya Nakutin Abis Cuman Akhirnya Saya Nyampe Ke hotel SA Kenapa Saya Mau Kayak Gitu Karena Disana Itu Beda Banget Teman-teman Nah Dan Saya Kalau Saya Dulu Kenapa Sampai Sekarang Saya Mau Karena Saya Pengen Lihat Perusahaan Yang Saya Saya Bisnis Disini Orang Teman-teman Pengen Tau Nggak Perusahaan Ini Naik Nyimpen Waktu Gitu Ya Kalau Kita Salah Nyimpen Gimana Nah Jadi Saya Harus Tahu Makanya Saya Pergi Ke Atomi Seminar Setiap Kali Dari Dulu Nah Yang Saya Rasakan Saya Itu Tahun Pertama Tidak Ada Yang Datang Ya Di ODS Tidak Ada Rekan Sampai Sekarang Pun SA Masih Belum Saya Datang Sendiri Gitu Tapi Saya Datang Yang penting Saya Datang Tapi Di ODS ODS Tahun Pertama Nol ODS Tahun Kedua Nol Terus Sudah Gitu Waktu Mau Deket Pandemi Ada Satu Member Saya Di ODS Happy Ya Tuhan Ada Satu Senang Banget Nah Kemarin Saya Ada Empat Memang Cuma Empat Leader Yang Datang Menyempatkan Diri Datang Tapi Karena Emang Dibatasin Kuota Pertama Dan Saya Mikirnya Ternyata Jaringan Kita Selama Kitanya Ya Mereka Pun Jalan Gitu Kalau Kita Dan Kita Tuh Gak Bisa Jadi Kalau Teman-teman Disini Yang Leader Gak Bisa Kita Bilang Kamu Jadi Speaker Dong Tapi Kitanya Gak Pernah Jadi Speaker Itu Gak Adil Jadi Anda Harus Jadi Kalau Misalnya Kamu ke ODS Dong Kamu ke SA Dong Kamunya Ke SA Enggak Enggak Nanti Membernya Cuma Gini Manyun Nah Makanya Jangan Makanya Bapak ini Bisa pulang Pergi Hebat Sekali Luar Biasa Padahal Sampai Pasti Apa Jadi Member-member Yang Datang Sama Aku Itu Istilah Membawa Kesan Yang Luar Biasa Jadi Dengan Mengikuti One Day Seminar Mereka Happy Kemudian Trust Kepada Perusahaan Juga Tambah Oh Iya Perusahaan Orang Acara Gratis Itu Nyewa Hotelnya Udah Berapa Gitu Kan Udah Pada Ngitung Sebetulnya Terus Bagi-bagi Hadiah Itu tuh Berapa Berapa Rupiah Terus Door Price Jadi Atung Itu Bener-bener Udah Memanjakan Banget Gitu Ya Padahal Acara Gratis Loh Itu Dan Apa Ya Kita Yang Datang Juga Yang Jauh-jauh Ngerasa Dihargain Juga Gitu Jadi Nggak Begitu Datang Terus Pulang Gitu Ya Kita Tetap Dapat Istilahnya Oleh-oleh Boody Bag Gitu Ya Bisa Apa Kita Ketemu Leader Leader Dan Itu Membuktikan Bahwa Oh Emang Ada Yang Star Master Gitu Ya Apalagi Kemarin Pada Foto-foto Sama Direktur Atom Indonesia Indonesia Jadi Bener-bener Membangun Trust Gitu Jadi Membawa Semangat Baru Juga Oh Saya Harus Ini Gitu Ya Kan Kemarin Star Master Itu Pada Di Depan dong Apa Seren Master Gitu Jadi Istilahnya Itu Wah Saya Juga Suatu Saat Pengen Seperti Itu Member Aku Ngelihat Yang Ini Pin Apa Angsa Angsa Jadi Bener-bener Member-member Yang kita Bawa Itu Ada Semangat Baru Gitu Kan Terus Trust Ke Perusahaan Juga Meningkat Gitu Ya Bahwa Ini Perusahaan Yang Gede Gitu Ya Sama Sekali Gak Di Pengut Ya Pulang Malah Bawa Product Gitu Ya Dan Membawa Semangat Baru Jadi Jangan Siah-siah Istilahnya Itu Meskipun Cuma Datang Gitu Ya Apalagi Nanti Suatu Saat Jadi Ini Pembicara Gitu Terus Dan Kita Kalau Udah Jadi Pembicara Kita Istilahnya Itu Seperti Ini Kita Bisa Sharing Gimana Rasanya Jadi Pembicara Kemudian Apa Kenapa Dapat Sesuatu Gak Kalau Jadi Pembicara Maksudnya Kita Memang Pembelajarannya Lebih Gitu Terus Memang Member Saya Member Saya Juga Aku Aku Juga Bisa Gitu Jadi Istilahnya Suatu saat Saya juga Pengen Berdiri Di panggung Terlepas dari Istilahnya Tipe Kepribadian Masing-masing Jadi Mungkin Mungkin Ada Yang Biasa Perdiam Gitu Gak Terlalu Nyaman Untuk Berbicara Tapi Tetap Tetap Aja Istilahnya Kalau Misalnya Orang Pengen Maju Keberanian Itu Kan Muncul Tidak Tidak Ada Hubungannya Dengan Tipe Kepribadian Menurut Ciket Orang Psikolog Gimana Mungkin Saya Intropet Orangnya Saya Gak Mau Itu Gimana Itu Karena Namanya Kalau Kemampuan Bicara Di depan Umum Itu Itu Bisa Dilatih Sebenarnya Jadi Makin Kering Seperti Mungkin Mulanya Dari Kecil Kecil Di Zoom Berani Ngomong Di Grup Kecil Itu Kan Sudah Sesuatu Mungkin Tetap Akan Berbeda Dengan Offline Ketika Kita Ketemu Banyak Mata Teratusan Mata Memandang Ceritanya Itu Pasti Akan Beda Lagi Cuma Maksudnya Kalau Memang Belum Terlalu Pede Mulailah Dari Yang Kecil Grup Kecil Itu Memang Bergunanya Untuk Disitu Nah Terus Abis Dari Meeting Itu Naiklah Ke ODS Kota Terdekat Datanglah Kalau bisa Nanti Kalau Next Step Nya Lagi Ada Kesempatan Waktunya Cocok Kalau Saya Kan Juga Kalau Waktunya Cocok Sama Ini Bisa Leluasa Saya Pergi Gitu Saya Datang Nah Itu Juga Nah Kalau Yang Di SA Beda Lagi Cik Pasif Nanti Kalau SA Ya Karena Kalau Di SA Lebih Banyak Sharing Yang Menguatkan Untuk Kita Leader Yang Jalanin Ketemu Semangatnya Di SA Di ODS Kita Mungkin Sebagai Pembicara Tapi Ketika Kita Mau Isi Lagi SA SA Itu Beda Lagi Dapat Jadi Tiap Pertemuan Itu Membawa Nuansa Baru Dan Itu Bisa Bikin Kita Lebih Semangat Jadi Aku Awalnya ODS Cuma Sekali Atau Dua Kali Dan Terus Majunya Dari Volunteer Dulu Dulu Ada Kalau Di Masing-masing Kota Ada Volunteer Jadi Yang Di Depan Yang Bagian Timekeeper Yang Bagian Terima Kamu Itu Ada Nah Itu Juga Kalau Misalnya Pengen Ngerasain Kayak Gimana Ya Mungkin Coba Dari Situ Dulu Juga Bisa Jadi Belajar Dulu Ketemu Dengan Banyak Orang Cara Kita Apa Sih Melayanin Yang Lain Gitu Ya Yang Lain Yang Dateng Itu Kayak Gimana Itu Dari Situ Kalau Misalnya Udah Mulai Naik Lagi Gitu Ya Kalau Bisa Masuk Lah Singkat Kalau Produk Yang Cukup Panjang Kalau Testimoni Lebih Singkat Waktunya Testimoni Naik Lagi Pembicara Pembicara Tadi Kata Pak Asep Kita Sisa Lihat Bases Kita Dimana Tadi Kalau Supremen Terus Kecantikan Kecantikan Mulai Dari Situ Yang Kita Pedi Dulu Sebelum Mungkin Pada Akhirnya Kayaknya Main Tunjuk Kalian Kamu Bawain Produk Ini Jadi Emang Kita Harus Banyak Belajar Juga Tapi Step Step By Step Itu Emang Dan Aku Selalu Sama Cianita Kalau Kita Saling Menguatkan Bunyinya Selalu Gini Selalu Akan Ada Yang Pertama Untuk Sesuatu Ya Benarnya Itu Yang Aku Bilang Ke Cianita Waktu Sebelum Berangkat Yang Dia Sendiri Tapi Gitu Manusia Gitu Gitu Atau Apa Gitu Ya Maksudnya Degdegan Atau Rasa Takut Itu Manusiawi Kok Jadi Normal Gitu Jadi Istilahnya Jadi Mati Aja Aku Keberanian Itu Menurut Sebelum Ini Sebelum Naik Panggung Cik I I Know Jadi Jangan Jangan Dikira Modelnya Cianita Gak Grogi Modelnya Pak Grogi Gitu Ya Itu Udah Pastilah Kayaknya Akan Adalah Yang Gitu Gitu Cuman Ketika Kita Makin Sering Ya Itu Biasanya Lebih Terdam Seberapapun Tingkatnya Ya Kayak Aku Dulu Juga Ada Pernahkan Tahapan Lewat Untuk Maju Di Perform Di Depan Orang Itu Aku Paling Gak Lama-lama Sedikit Berkurang Sedikit Berkurang Meskipun Ya Mungkin Tiap Orang Durasinya Akan Beda Beda Ada Yang Cuman Dua Kali Maju Itu Dia Udah Cukup Pede Gitu Ya Ada Yang Mungkin Harus Sepuluh Kali Dua Puli Kali Baru Pede Itu Bisa Jadi Gitu Ya Benar Kata Pak Aset Nikmatin Aja Prosesnya Gitu Gerogi Grogi Kapan Lagi Gitu Kan Kapan Lagi Gitu Karena Sayang Gitu Kalau Kalau Saya Saya Mikirnya Waktu Pertama Kali Masuk Ket Atomi Pertama Pengen Tau Kayak Gimana Makanya Datang Keseminar Pengen Tau Kayak Gimana Atomi Karena Cuman Dengernya Dari Sponsor Terus Dia Keluarin Video Kita Pengen Tau Ini Bagus Ya Udah Seminar Nah Udah Gitu Setelah Saya Kalau Saya Langsung Lihat Seminarnya Di Video Kayaknya Rame Nah Udah Gitu Saya Memang Pembukaan Atomi Indonesia Itu Ada Satu Speaker Product Introduction Yang Dari Dulu Saya Suka Banget Ini Dan Ternyata Dia Adalah Jaringan Kita Kristina Jadi Saya Suka Karena Dia Pinter Jadi Saya Ngefans Banget Sama Dia Saya Bila Saya Harus Kayak Gitu Karena Itu Paling Cepet Jadi Kalau Teman-teman Yang Ngerasa Jalan Apa Yang Paling Cepet Untuk Mencapai Sukses Di Atomi Itu Jadi Speaker Karena Kalau Jadi Speaker Pertama Itu Pembuktian Pembuktian Ke Teman-teman Jadi Kalau Teman-teman Bilang Mana Si Kamu Tadi Atomi Belum Nah Anda Belum Jadi Mastership Apa-apa Keluarin Saya Udah Jadi Speaker Dan Ini Sangat Berguna Berguna Banget Kalau Pengen Ngambil Member Luar Negeri Terus Terang Karena Kalau Member Luar Negeri Saya Udah Jadi Speaker Di Youtube Saya Semua Juga Jadi Speaker Di Youtube Nah Gitu Cuman Kalau Anda Bilang Misalnya Dia Bilang Apa Mana Bisnis Kamu Mana Kamu Ada Di Di Bisnis Ini Saya Bisa Bilang Oh You Can Open Channel Atomi And I Am Product Introduction Speaker Yang Mana Hydra Brightening Nah Dia tinggal Buka Ada Saya Tuh Lagi Nyanya Nyanya Nah Itu Begitu Dia Buka Dia Lihat Produk Introduction Terus Dia Cek Channel Memang Channel Atomi Indonesia Asli Itu Anda Sudah Selevel Lebih Naik Nah Jadi Kenapa Tidak Dilakukan Karena Ini Cuman Bukan Cuman Melawan Ketakutan Ini Memang Takut Banget Saya Awal Takut Banget Cuman Saya Pikir Kalau Semua Bisa Kita Juga Pasti Bisa Apalagi Kalau Gini Saya Kadang Kadang Mikir Gini Cik Saya Pengen Berhasil Di Atomi Berapa Lama Setahun Saya Bakal Habis Habisan Bener Ya Ya Gitu Terus Minggu Depannya Yaudah Saya Latih Latih Jadi Speaker Sebulan Udah Gitu Sok Kamu Bikin Video Kirim Ke Atomi Indonesia Hilang Aja Orangnya Tiga Bulan Kan Langsung Ya Kan Kita Sebagai Leader PHP Gitu Terus Sebenernya Kalau Itu Terjadi Itu Saya Selalu Bilang Ke Orang Yang Kayak Gitu Ini Kamu Menunda Waktu Tiga Bulan Buat Apa Saya Banyak Kerjaan Lain Sampai Gak Bisa Bikin Satu Video Sedangkan Bisa Mumpul Sama Teman Bisa Bikin Posting Posting Misalnya Posting Posting Galau Jalan Terus Gitu Terus Sudah Gitu Kalau Nggak Video TikTok Galau Sama Dia Masih Bisa Diambil Di Copy Dan Di Paste Gitu Keluarin Di Statusnya Terus Ada Gambar Dia Lagi Nangis Itu Bisa Padahal Bikin Itu Kan Pasti Juga Butuh Usaha Kenapa Untuk Sesuatu Yang Tidak Bukannya Saya Bila Enggak Penting Semua Orang Juga Perlu Untuk Mengeluarkan Maksudnya Mengeluarkan Emosi Gitu Cerita Segala Orang Penting Tapi Anda Bisa Cari Orang Terdekat Untuk Itu Tidak Perlu Media Sosial Gitu Nah Dan Tidak Perlu Mencari Alasan Untuk Menunda Kesuksesan Anda Buat Apa Sih Saya Makin Gak Kalau Saya Jadi Speaker Itu Saya Minta Loh Jadi Saya Tuh Halo Bu Ada Nggak Aku Ya Ya Udah Jadi Kalau Saya Saya Setiap Kali Ada ODS Bukannya Saya Narsis Tapi Saya Selalu Bilang Ke Sponsor Saya Saya Pengen Jadi Speaker Karena Saya Pengen Nunjukin Bukannya Ke Atom Indonesia Juga Saya Pengen Nunjukin Ke Sponsor Saya Gitu Saya Tuh Dia Punya Leader Saya Gitu Dan Saya Tuh Mau Yang Gitu Gitu Ini Saya Lagi Ngomong Nih Udah Berbusa Ini Maksudnya Ya Maksudnya Itu Gitu Jadi Saya Pengen Nunjukin Ke Sponsor Saya Bahwa Saya Masih Ada Dan Saya Pengen Nunjukin Ke Business Partner Saya Bahwa Saya Masih Ada Dan Yang Paling Penting Itu Saya Menunjukin Ke Saya Sendiri Bahwa Saya Masih Bisa Jadi Waktu Pes Naik Ke Atas Panggung Sebenarnya Slide Saya Itu Gak Bisa Diganti Yang Sinergi Ampul Kebayang gak sih Ngomongin Sinergi Ampul Gak ada Slide Jadi Saya Bener-bener Deg-degan Cuman Saya Pikir Ini Hanya Testimoni Dengan Kandungannya Harus Masuk Sedikit Ya Udah Pasti Bisa Kan Jadi Jangan Membiarkan Apapun Di Dalam Sini Anda Takut Diketawain Anda Takut Jatuh Banyak Orang Takut Jatuh Ketua Naik Ke Panggung Anda Takut Diketawain Orang Anda Takut Dianggapnya Bodoh Sebenarnya Mungkin Tidak Seperti Itu Itu Cuman Ada Disini Doang Jadi Lakukan Dulu Karena Kalau Menurut Saya Begitu Udah Sekali Ya Terus Ngomong Kata Dokter Asep Kalau Jadi Speaker Belum Dapat Apa-apa Sebenarnya Tiga Tahun Saya Diatomi Menjadi Speaker Speaker Pertama Saya Dapat Atomi 6S 6S Suatu Yang The fame Sekarang Itu The fame Udah Gitu Saya Jadi Speaker Kedua Itu Saya Dapat Absolute Ya Saya Tuh Pernah Dapat Absolute Nah Udah Gitu Saya Jadi Best Speaker Saya Dapat Lagi Absolute Udah Gitu Saya Pernah Jadi Pembicara SA Saya Dapat Hydra Brightening Sama Apa Gitu Kalau Di jumlah Jumlah Dari Jadi Speaker Saya Sudah Dapat Produk Kurang Lebih Lebih Dari 15 Juta Gitu Itu Dari Speaker Saja Karena Atomi Indonesia Itu Benar-benar Menghargai Semangat Jadi Kalau Christmas Itu Mereka Ngasih Mereka Ngasih Kayak Kue Gitu Untuk Speaker Speaker Jadi Saya Itu Tidak Pernah Berhenti Jadi Kalau Ada Lomba Speaker Saya Ikut Segala Saya Ikut Walaupun Walaupun Gak Kepilih Nah Gitu Jadi Lakukan Dulu Ambil Saya Kayaknya Detetan Jadi Silahkan Dokter Asep Atau Kat Kat Saja Dulu Yang Ngomong Kayaknya Jaringanku Jelek Gak Kayaknya Punya Aku Sedih Padahal Ngomong Itu Udah Panjang Benar Si Atomi Menghargai Semangat Jadi Sekecil Apapun Apa Yang Kita Berikan Ke Atomi Memang Gak Sebanding Dengan Istilahnya Apa Yang Atomi Udah Kasih Sama Kita Tetap Aja Si Atomi Ngasih Bentuk Terima Kasih Dan Penghargaan Semangat Ke Kita Atomi Selalu Ngasih Dan Gak Murah Produknya Jadi Aku juga Makan Sambil 15 Jutaan Produknya Iya Dulu Kalau datang Ke S.A. Datang Ke Sukses Akademi Kita Dikasih Produk Harganya 600 Atau Sampai 800 Ribu Jadi Cuman Datang Aja Loh Dulu Dikasihnya Segitu Cuman Karena Ternyata Akhir-akhirnya Itu Banyak Orang Yang Cuman Ngambil Ngambil Barang Terus Pulang Jadi Akhirnya Di Stop Pemberian Kayak Gitu Tapi Dikasih Goodie Bag Jadi Aduh Sayang Banget Kalau Tidak Datang Ke Seminar Sayang Lah Ya Sekarang Kat-kat Kembali Karena Kayaknya Aku Juga Rusak Udah Kali Coba Cik Sudah Jamnya Sudah Nyaris Oke Ya Mungkin Segitu Kali Sharing Kita Untuk ODS Satu Satu Sama Ini Buat Teman-teman Buat Teman-teman Yang ikut Jadi Speaker Dan Jadi Speaker Itu Atomi Indonesia Itu Memberikan Pelatihan Pak Ongki Hojanto Itu Luar Biasa Banget Itu Dikasih Kelas Kelas Sama Pak Ongki Kalau Teman-teman Itu Kalau Pengen Masuk Kelas Pak Ongki Itu Bayar Berapa Kalau Sendiri Gitu Nah Sama Atomi Indonesia Itu Kita Dikasih Benar-benar Ya Gratis Cuman Dibilangin Ibu Ada Pelatihan Oleh Pak Ongki Ibu Kepilih Ayo Silahkan Datang Nah Itu Saya Kepilih Waktu itu Speaker Speaker Kelas Dokter Asep Bibudaya Nah Itu Terus Yang Sekarang Yang Besok Saya Ikuti Dan PR Saya Belum Bikin Maaf Nah Itu Train The Trainers Pokoknya Kelas Train The Trainers Ini Benar-benar Kita Dikasih Diajarin Cara Membuat Mengelola Ini ya Jaringan kita Gitu Oleh Pak Ongki Ini Juga Nah Dan Itu Benar-benar Sama Semua Leader Dia Ngajar Kita Kita Nggak Usah Bayar Sama Sekali Di Perusahaan Mana Anda Dikasih Pelatihan Segitu Nah Saya Mikirnya Gini Banyak Di Antara Kita Ributnya Cuman Apa Saya Ingin Auto Seles Master Berapa 40 Juta Satu Bulan Semua Juga Pengen Segitu 40 Juta Sebulan 20 Juta Sebulan Tapi Apakah Anda Relak Gitu Ngasih Usaha Dan Tenaga Sebanyak Itu Gitu Kan Maksudnya Usaha Dan Tenaga Sebanyak Itu Untuk Dapat Uang Segitu Satu Bulan Karena Itu Kan Gaji Yang Saya Bilang Ke Katrin Tadi Siang Itu Gaji Manager 40 Juta Sebulan Berarti Anda Harus Kerja Sebanyak Itu Ada Satu Lagi Kat Sekalian Bagaimana Mendapatkan Sumber Untuk Membuat Slide Untuk Suatu Produk Banyak Yang Nanya Saya Ini Bagaimana Mendapatkan Sumber Untuk Bikin Slide Kalau Saya Saya Dapat Dari Pertanyaan Member Karena Banyak Member Yang Nanya Ke Saya Misalnya Apa Misalnya Apa Daripada Saya Jawab Berulang Saya Bikin Katalog Gitu Saya Bikin Slide Supaya Mereka Juga Bisa Denger Eh Ya Sudah Sepertinya Yuk Udah Kayaknya Jaringanku Juga Aduh Ya Live Dari Channel Atom Sebetulnya Banyak Dan Itu Bisa Dijadikan Satukan Terus Kita Tambahin Ilmunya Juga Disisipin Ke Slide Itu Juga Jangan Sampai Overclaim Tadi Memang Kita Harus Ada Di dunia Medis Itu Si Uji Klinis Kalau Dia Udah Ada Uji Klinis Udah Ada Jurnal Nah Itu Kita Bisa Masukin Ke Slidenya Jadi Bener-bener Atom Itu Memang Kita Juga Sebelum Apa Jadi Pembicara Itu Udah Dibriefing Dulu Sebelum Naik Panggung Gak Boleh Itu Namanya Testimony Yang Overclaim Jadi Harus Istilahnya Ketat Lah Abi Atom Itu Gak Bisa Kita Ngomong Asal Asal Asalan deh Kokona Udah Dipanggung Terus Kita Bebas Ngomong Apa Aja Itu Gak Bisa Juga Ada Aturannya Jadi Tadi Jangan Sampai Apa yang Kita Omongin Itu Tidak Jujur Apalagi Overclaim Jadi Tetap Harus Memegang Prinsip Prinsip Yang Baik Dalam Menyampaikan Sesuatu Sudah Ada lagi Ci Tambahan Kayaknya Sinyal kita Sudah Empot Empot Kayaknya Sudah Mungkin Segitu Dulu Kali Hari ini Kita Hanya Sharing Semangat Juga Untuk Maju Bareng Banyak Banget Sarana Dan Paling Penting Ikatkan Diri Anda Pada Satu Senter Yang Bisa Memberikan Edukasi Jadi Itu Juga Penting Banget Karena Kalau Kita Mau Jalanin Bisnis Edukasi Itu Juga Part Penting Selain Yang Diatomi Bikin Di One Day Seminar Sakses Academy Nah Meeting Meeting Di center Mungkin Atau Dengan Grupnya Sendiri Itu Juga Harus Jadi Mulailah Dari Situ Terus Kalau Memang Bisa Kesempatan Lebih Untuk One Day Seminar Next Adanya Di Medan Kalau Keburu Medan Juni Juni Ini Medan Ini Tanggal Berapa Itu Lupa Saya 23 Atau 24 Kalau Tidak Salah Terus Itu Resumannya Di Surabaya Jadi Juni Itu Medan Juli Itu Surabaya Sukses Akademi Dan Agustus Itu Adalah Jakarta Nah Buat Teman-teman Yang Hobi Gini Sudah Daftar Tapi Kemudian Saya Males Datang Gitu Ya Nah Itu Kata William Anda Juni Tanggal 25 Itu Medan Nah Saya Kayaknya Akan Masukin Ini Member Saya Lovie Soalnya Dia Di Medan Nah Jangan PHP Karena Kalau Anda PHP Itu Anda Maksudnya Ah Cuma PHP Saya janji Sama Sponsor Saya datang Tapi Saya Tidak datang Kasian Kasian Sponsor Anda Pertama Itu Ya Karena Tiap Diamond Tiap Diamond Sales Master Sharon Rose Center Leader Itu Dikasih Jatah Satu Orang Sekitar Lima Atau Tiga Kalau Anda Nggak Datang Nama Leader Anda Yang Dicoret Bukan Nama Anda Nama Leader Anda Yang Dikurangin Kuotanya Untuk ODS Dan SA Berikutnya Jadi Jangan Jangan Bilangnya Oh saya Akan Datang Karena Itu Akan Mempengaruhi Penilaian Center Anda Juga Mempengaruhi Penilaian Dan Kredibilitasnya Sponsor Anda Juga Jadi Kalau Misalnya Anda Bilang Mau Datang Terutama Buat Yang Sekarang Karena Atom Indonesia Sangat Ketat Mereka Ngasih Tahu Lima Orang Lima Lima Harus Datang Nah Itu Kalau Anda Nggak Bisa Datang Saya Cari Lebih Belajar Untuk Komit Sebenarnya Yang diminta Sama Atom Indonesia Ya Oke Terima kasih Nanti saya Oh aku Sinyalnya Error Kalau Sinyalnya Error Kita takut Karena Sepertinya Tapi Yaudah Kita Udahin dulu Soalnya Kalau Nggak Nanti Nggak Bisa Disave Yaudah Kita tutup Lebih Belajar Untuk Komit Aja Untuk Menjalankan Maaf Kalau ada Salah-salah Kata Tidak Bermaksud Menyinggung Siapa-siapa Gitu Cuman Maksudnya Adalah Yuk Kita Semangat Sama Nanti Kita Terima kasih Bye Bye Thank you Bye 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 Bye